Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Ijin pimpinan kebakaran gandang ayam lokasi panggur Jawa Utara Armada 01 nyapai lokasi Kandang ayam potong ludes terbakar Puluhan warga terserang demam berdarah Menilik produksi kue tutun menjelang hari raya Imlek Terima kasih telah menonton Seorang pasien terpaksa harus dipindahkan ke mobil lain Akibat mobil ambulans yang mengangkutnya menuju rumah sakit terjebak Bukit Longsor Yang menutupi jalan pada Sabtu sore Evakuasi pasien berlangsung dramatis Saat warga dan petugas medis menggotongnya melewati material longsor yang licin Selain ambulans longsor di jalan Sumatra Lintas Barat Desa Kugu Perahu Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat Juga mengakibatkan sebuah truk dan motor mogok terjebak longsor Warga menggotong motor dengan kayu melewati jalan yang tertutup longsor Pemda Lampung Barat mengerahkan satu unit alat berat Untuk memikirkan material longsor yang menumbun jalan Pemda Lampung Barat Sebuah depot jamu di jalan Kelurahan Hadimulyo Kecamatan Metro Barat Metro Digerbek polisi karena menjual narkoba Awal penggerbekan, pedagang jamu Soni Wijaya membantah tuduhan polisi Polisi kemudian menggeledah depot jamu ini Dan hasilnya benar saja Petugas menemukan puluhan paket ganja siap edar Yang disembunyikan di bawah meja dagangan Soni Wijaya akhirnya tak bisa mengelak lagi Dan ia pun akhirnya mengakui ganja ini miliknya Namun ia mengelak jika ganja sebanyak ini akan dijual Soni berdali ganja ini akan dikonsumsi sendiri Karena ia telah jadi pecandunya sejak remaja Memasuki pekan ketiga Banjir yang merendam empat desa di Kecamatan Mesuji Timur Mesuji belum surut Pada Senin siang Ketinggian banjir masih di atas setengah meter Dan melumpuhkan aktivitas warga Mereka terpaksa beraktivitas penggunaan perahu Sebab jalan desa terendam banjir Dan tidak bisa dilewati kendaraan Desa yang terendam banjir yakni desa talang dunung Talang batu, sekajin, dan tebing tinggi Banjir terparah merendam jalan Sedangkan air yang masuk rumah tidak terlalu tinggi Sebab pada umumnya rumah warga adalah rumah pantung Selama tiga pekan terendam banjir Warga mengatakan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Seperti bahan pangan, air bersih, maupun obat-obatan Empat desa yang terendam banjir di Kecamatan Mesuji Timur Berada dalam kawasan hutan register 45 Banjir sulit-surut karena kontur daerah ini rawa-rawa Namun jauh dari sungai besar Faktor lainnya adalah intensitas hujan masih tinggi Ribuan hektar sawah padi di tiga kecamatan di Kabupaten Mesuji Terendam banjir selasa siang Ketinggian air sekitar setengah meter Dan menenggelamkan tanaman padi yang rata-rata berusia satu bulan Sebagian besar tanaman padi mulai mengusuk dan terancam mati Menurut warga, banjir besar yang melanda sawah mereka baru pertama terjadi Penyebabnya curah hujan tinggi yang mengakibatkan sungai besar di daerah ini meluang Berdasarkan data Dinas Pertanian Mesuji Sawah yang terendam banjir lebih dari 4.000 hektare Di kecamatan Mesuji tercatat paling parah sebanyak 3.000 hektare Kecamatan Mesuji Timur 1.000 hektare Dan kecamatan Simpang Pematang 200 hektare Hujan mewarnai penangkapan Edy Kurniawan Seorang pencuri motor yang tinggal di desa negara Saka Kecamatan Jabung, Rampung Timur, Rabu Dinihari Tersangka menangis meminta ampun karena tidak mau tangannya diborgong Dari penggeledahan di rumah tersangka Polisi menemukan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu Rupanya tersangka usai mengonsumsi sabu-sabu sebelum ditangkap Tersangka merupakan burunan Polsek Soekarame Bandar Lampung Dari penangkapan tersangka, polisi menyita beberapa kunci T Dan satu unit motor sport hasil curiannya Dua pekan menjelang datangnya tahun baru Imlek Para pengusaha kue tutun atau kue keranjang Kian mengebut produksinya guna memenuhi pesanan Di antaranya Hasan Kurniawan, pembuat kue tutun di kampung sawah Brebes Tanjung Garang Timur Bandar Lampung Hasan kini menambah pekerjaannya untuk mengejar target memenuhi pesanan pelanggannya Dalam sehari, ia mampu memproduksi sekitar 500 kue tutun Menurut Hasan, kendala pada usaha ini adalah naiknya harga bahan baku kue tutun Seperti ketan, telur, dan gula pasir Meski demikian, ia tidak menaikkan harga kue tutun Karena khawatir pelanggannya kabur Pesanan kue tutun tahun ini masih terbilang banyak Namun jumlahnya sedikit menurun dibanding pada Imlek tahun lalu Yang jadi kendala sekarang ini bahan baku tahun ini lebih mahal dari tahun kemarin Jadi otomatis mau tidak mau harga-harga kuenya juga naik Kelihatannya ada sedikit penurunan ya dari tahun kemarin Kalau tahun kemarin itu paling bagus Ini terlalu tinggi isinya Dari tahun kemarin itu bahan bakunya ketekan itu Rp13.000 Tahun ini sudah ketembus sampai Rp20.000 Hari Raya Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang Kue tutun adalah makanan khas di Hari Raya Imlek Secara tampilan, kue tutun mirip dengan jenang Jawa Bagi warga etnis Tionghoa, kue tutun memiliki filosofi mempererat persaudaraan Seperti tekstur kue tutun yang kenyal dan lengket Kue tutun dijual eceran Rp28.000 per kilogram Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Untuk menambah penghasilan, seorang guru honorer di Lampung Barat Menyambi membuat dan menjual gula aren Anton warga desa sebarus kecematan Balik Bukit Menjalani aktivitas produktif ini sejak beberapa tahun lalu Menurutnya bahan dasar berupa nira dari pohon banyak terdapat di kebun desanya Hasil penjualan gula aren juga cukup lumayan membantu Karena penghasilannya sebagai guru honorer tidak mencukupi Ia membagi waktu untuk produksi gula aren dan mengajar Sebelum berangkat sekolah, ia memasang jerigen untuk menampung nira Lalu sepulang sekolah, ia mulai memanen nira Untuk segera diolah menjadi gula aren Proses pengolahannya juga masih sangat tradisional dan memakai tungku kayu Setiap harinya ada berapa kilo, Bang? Sekitar kemungkinan itu dia 4 sampai 5 lah kalau untuk sekarang Tergantung banyak airnya, nggak bisa digantuin Ada pernah dulu sampai 10 satu harinya Pernah juga ya, cuma dapat satu Jadi tergantung airnya Jadi kalau masalah dapat duitnya, ukur bulannya cukup Dalam sehari, Anton bisa memproduksi hingga 5 kg gula aren Dari bahan baku nira sekitar 25 kg Harganya gula aren Rp25.000 per kilogram Dan penjualannya kini sudah hingga ke Bandar Lampung Rosandi melaporkan dari Lampung Barat Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!